Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang extension Quran ID di Inkscape nah disini saya sudah pergi ke halaman GitLab nya nanti teman-teman tinggal dicari aja di bagian deskripsinya linknya sudah saya sertakan Nah kalau teman-teman nanti pengguna Windows ya jadi kita bisa pergi ke sini halamannya kemudian di bagian sebelah kanan ini ada menu yang ada icon download di sini nanti teman-teman tinggal download aja ya bisa bagian zip tar dan sebagainya disini saya akan download bagian zipnya aja kemudian kita tunggu ya sementara disini kita download dulu kita save ya di softwarenya nah lalu kemudian kita sambil nunggu ini selesai downloadnya nanti ini teman-temannya kalau pengguna untuk misalnya menggunakan Linux ya jadi bisa pasang ada petunjuknya di bawah ini ya Nah kalau sudah disini tinggal kita klik aja disini kita show in folder kemudian disini kita ekstrak disini sudah saya ekstrak teman-teman ya disini namanya tadi Inkscape Quran ID Master jadi disini kita copy ya kita klik kanan lalu kemudian disini kita copy lalu kita pergi ke local C ya kita klik disini lalu kemudian nanti teman-teman ya di bagian view nya disini di awalnya disini hidden itemnya tidak terpilih ya kita checklist aja biar file-file ataupun folder yang tersembunyi ini akan terlihat ya Nah kalau sudah disini kita pergi ke user ya pergi ke user kemudian nama komputer kita disini saya pergi ke namanya Abu Zaid ya kemudian sini kita klik APP data kita klik klik ya aplikasi data kemudian kita pilih disini adanya roaming kita klik lagi nah disini kita pilih Inkscape kita klik dua kali kemudian kita pilih extension disini nah kalau sudah tinggal kita klik kanan di bagian area kosong disini lalu kemudian kita paste disini nah sudah terpaste kemudian coba kita cek disini disini ada empat file ya lisensinya kemudian Quran Quran.inx kemudian Quran.ve kemudian readme.md nah kalau sudah tinggal kita close aja sekarang kita bukain skipnya kita cek ya kita sekalian lihat ya bagaimana cara menggunakannya karena tadi ini saya dapatkan informasinya dari Facebook temennya jadi sekalian kita buat tutorialnya nah sekarang kita pergi ke extension disini ya lalu kemudian kita pergi ke text dan kita pilih disini ada namanya Quran ID jadi sudah terinstall temennya kita klik aja disini nah pilihannya seperti ini nanti teman-teman tinggal pilih surat-surat keberapa misalnya satu misalnya disini kita surat ke satu ayat keberapa ya kemudian ayat sampai keberapa Baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati